Terima kasih. Mungkin Pak Anam agak sedikit detil karena kita melihat Pak Anam lebih reaktif, maka berikanlah informasi kepada kita agar kita enggak buta terkait dengan di Jambi juga bagaimana proses Pak Anam berkomunikasi dengan pihak keluarga. Apakah ada hal-hal yang disampaikan di berita tentang pemotongan jarilah atau menyiksa almarhum dengan segala jenis informasi yang beredar di media sosial. Silahkan Pak Anam. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama saya mau men-state apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud, Prof Mahfud. Apakah betul saya bertemu sama Sambu? Betul. Omongannya, ya cuma nangis saja saya enggak tahu apa yang terjadi. Itu yang pertama. Sehingga apakah saya tahu kasus sebelum-sebelumnya saya enggak tahu. Sama sekali. Kenapa saya bisa bertemu dengan Pak Sambu? Karena memang biasanya saya hampir banyak kasus yang saya kirim surat ke Propam maupun ke Bit Propam di Polda-Polda dan sebagainya itu. Dan saya memang sebelum berangkat juga bilang ke Pak Tovan sebagai ketua dan itu memang di kami seperti itu. Kalau saya mau ketemu sama siapa atau saya ditelepon sama siapa, saya akan bilang kepada Pak Tovan. Terus akhirnya ketemu, cuma nangis-nangis, saya enggak tahu apa yang terjadi. Terus balik dari Propam, saya laporkan ke Pak Tovan bahwa ini ternyata Pak Sambu cuma nangis-nangis saja. Itu yang terjadi. Nah ketika ketemu sama Prof Mahfud, saya juga bilang demikian seperti persis yang tadi dibilang oleh Pak Prof Mahfud. Cuma kurang lengkap, kurang lengkapnya terus saya tantang begini, Pak Prof Mahfud dengan kejadian kayak begini. Prof Mahfud masih percaya pada saya? Oh percaya, saya sama Mas Anam percaya. Nah kalau percaya, ya tolong hormati saya. Saya bilang begitu. Nah akhirnya beliau ya lanjut jalan, jangan geser-geser. Oke, saya enggak pernah geser. Komnas Sam berangkat dari keluarga Jambi. Jadi waktu saya di keluarga Jambi, itu juga ditelepon sebenarnya sama Pak Mahfud. Beliau masih ada di mana? Di Jeddah. Masih dalam haji. Saya ditelepon, Mas Anam ini gimana hasilnya? Hasilnya ada dua. Karena Komnas Sam ini berangkatnya tidak berangkat dari TKP. Komnas Sam tidak berangkat dari apa yang muncul di publik dari kepolisian. Komnas Sam berangkat dari isu yang beredar, bahwa telah terjadi penyiksaan dan kematian bagi Brigader C. Makanya kami datang duluan ke Jambi, tanggal 16 sampai 18 itu. Nah di antara itu, saya ditelepon oleh Prof Mahfud, gimana ini perkembangan? Saya bilang, saya sudah ketemu sama keluarga Jambi. Saya cek semua foto yang sudah beredar di publik. Apakah betul foto ini diambil di keluarga Jambi? Betul. Waktu itu ditemuin sama Pak Samuel, sama ibunya, sama tantenya, sama bibinya, sama adiknya, Mas Reza yang jadi polisi. Terus ada beberapa warga di sana yang juga ikut nimbrung waktu proses permintaan keterangan. Ada dua yang penting yang kami dapatkan. Satu, mengkonfirmasi soal foto dan luka. Jadi foto dan luka itu memang kami konfirmasi. Kapan diambilnya, bagaimana cara ngambilnya, termasuk bagaimana dia nyentuh jenazahnya, bagaimana karakter luka dan sebagainya itu kami dapat semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kronologi juga di... Panam, ada foto-fotonya ya? Foto-foto yang kami ini beredar di publik, cuman prosesnya di sini kami kasih foto halaman pertama. Di latar belakang itu ada foto prosesnya. Walaupun ini enggak lengkap, ini sebenarnya gede, dua ruangan begitu jadi satu. Jadi semua kumpul di situ dan ngasih informasi. Sekitar 6-7 jam, lumayan. Jadi lumayan panjang mengonfirmasi semua bagaimana pertubuhan almarhum Joshua dan sebagainya. Terkait foto-foto dan keterangan. Termasuk juga ketika misalnya malam, mulai dari jenazah datang sampai jenazah dikuburkan. Itu semua kami tanya. Termasuk juga peristiwa yang, apa namanya, Brigjen Hendra yang datang malam-malam terus ditutup pintunya semua yang bawa, yang katanya di publik memang membawa, apa namanya, banyak polisi di sana. Itu juga diceritakan pada kami. Nah itu cukup detail waktu itu kami mendapatkan informasi itu. Nah informasi yang lain yang kami dapatkan dan ini jadi pegangan Komnasam sampai detik ini, melakukan serangkaian pembantuan dan penyelidikan adalah pengakuan dari Saudara V. Sebenarnya kami enggak mau menyebutkan namanya, tapi karena Pak Tovan sudah menyebutkan namanya, izinkan kami di ruangan ini untuk menyebutkan namanya. Saudari Vera yang itu merupakan pacarnya dari Joshua. Awalnya keluarga bilang bahwa ada informasi dari Saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Kami tanya, Vera di mana sekarang? Ternyata Vera di satu tempat yang, kalau dari Murojambi ke tempatnya itu 6 jam. Akhirnya kami coba komunikasi dengan Vera dan dapat. Jadi kami berkomunikasi dengan Vera untuk minta keterangan cukup detail. Yang salah satu intinya adalah bahwa memang betul jam 7, eh bukan jam 7, tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8. Tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas, menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam. Dan apakah, siapa yang melakukan? Waktu itu Vera bilang, diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh skuot-skuot. Nah kita tanya, skuot ini siapa? Oh, apa ADC? Apakah penjaga dan sebagainya? Sama-sama enggak tahu, saya juga enggak tahu. Yang dimaksud skuot-skuot itu waktu itu siapa? Nah ujungnya nanti kita tahu bahwa skuot itu yang dimaksud adalah kuat makrup. Skuot, ternyata si kuat, bukan skuot penjaga begitu ternyata. Nah, itu satu yang penting. Dan di sini enggak ada urusannya dengan nangis-nangis seperti yang diberitakan. Jadi nangis-nangis itu, jadi Vera cerita soal nangis-nangis itu 2-3 minggu sebelum tanggal 7. Dan kami cek di rekam jejak digitalnya memang Juni sampai Januari itu kita cek semua memang ini urusannya lain. Berbeda dengan urusan ancaman pembunuhan. Ini urusan pribadi, kalau ini memang dengan sangat jelas ada soal ancaman pembunuhan. Itu yang menjadi basis Komnasah melakukan semua pemantuan ini. Jadi satu soal penyiksaan, dugaan penyiksaan. Yang kedua memang soal ancaman pembunuhan. Nah, oleh karenanya kami langsung memanggil, pertama kali yang kami panggil di sini, di timeline ini, kami langsung ketemu pendiskusikan dengan dokter forensik kami. Jadi dokter forensik independen yang biasa kami pakai untuk menanyakan foto ini bagaimana dan sebagainya. Kita sandingkan dengan keterangan yang kami dapat di Jambi. Habis itu, berikutnya kami panggil dokes untuk melihat semuanya. Nah, panggil dokes ini yang melakukan utopsi, kami tidak melihat hasil forensik, apa, utopsinya. Kami tidak mau ditunjukkan, kami tidak mau. Tapi kita minta supaya ditunjukkan semua prosesnya, termasuk juga kondisi jenazah sebelum diutopsi dan setelah diutopsi. Jadi kami cek semua, bagaimana kondisi tubuhnya, di mana lukanya, dan sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan terkait dugaan penyiksaan. Awalnya memang, awalnya memang sudah bisa mau kami simpulkan soal terjadi penyiksaan itu. Jadi tubuh, dalam tubuh almarhum Joshua itu yang terjadi apa, itu awalnya mudah mau kami simpulkan. Tapi gara ada permintaan dari keluarga untuk melakukan utopsi ulang dan kami setuju itu, makanya kami tunda kesimpulan kami. Kami menunggu hasil utopsi yang kedua ini. Bahkan kami juga mengirim tim ke Jambi untuk kedua kalinya untuk yang ekshumasi. Jadi kami juga menyaksikan proses utopsi itu melalui layar yang disediakan. Nah, yang berikutnya untuk yang ancaman pembunuhan, itu kami memang mengujinya dengan memanggil semua ADC. Jadi ADC-ADC itu kita panggil. Apakah betul tanggal 7 itu ada ancaman pembunuhan? Di pemeriksaan pertama tidak dapat ini. Dapat sinyal-sinyal saja, tapi dapat kuatnya itu belum dapat ancaman pembunuhan di tanggal 7. Nah, itu yang menjadi basis kami untuk terus melangkah. Yang kedua, karena ini ada komunikasi dan sebagainya, kami minta supaya ada rekaman jejak digital di situ yang kami tanyakan ke teman-teman tim SUS. Karena kami berkomunikasinya dengan tim SUS, saya berkomunikasi langsung dengan Pak Irwasum. Kami tolong ini minta supaya dihadirkan HP-HP yang sudah disita oleh polisi dan minta rumaterialnya. Nah, disitulah kami mendapatkan banyak hal, termasuk konfirmasi soal vera, betul ada komunikasi seperti itu. Betul juga ada nangis-nangis yang itu urusan pribadi, nggak ada urusan dengan kematian. Terus merangsak lagi lah kami, karena ADC ini ternyata ditanya mana HP-nya dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ternyata HP-nya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ketua, sudah banyak yang diganti. Tidak hanya pergantian HP, tapi juga rekam jejak digital HP-nya juga-juga nggak ada. Nah, itu yang catatan kami, itu berangkatnya sebenarnya dari komunikasi Joshua sama Vera. Jadi bukan berangkat dari mana-mana sebenarnya Komnas HAM ini, jadi berangkatnya dari situ. Nah, yang juga penting dalam kami mendapatkan berbagai informasi ini adalah proses sebenarnya. Jadi tidak banyak, kalau di awal-awal itu mengesankan memang Komnas HAM kok duluan, tim sus kok belakangan begitu, yang muncul di publik. Jadi memang kondisinya, kami nggak tahu bagaimana tim sus bekerjanya, tapi kalau kami, karena kami berangkatnya dari dugaan penyiksaan dan adanya ancaman, komunikasi ancaman, itulah kami uji. Kami minta didatangkan ADC, kami minta supaya HP-HP yang sudah diambil, disita, minta untuk room materialnya mana dan sebagainya, akhirnya itu dikasih. Nah, dalam proses ini yang juga penting, yang dari Jambi pertama kali tanggal 16 sampai 18 Juli itu, kami sebenarnya sudah mengetahui bahwa Joshua itu masih hidup sampai Jakarta. Dari mana? Dari percakapan Vera. Jadi Vera sama Joshua itu terjadi percakapan, percakapan walaupun pendek, itu di 1631. Jadi ketika semua informasi bahwa ada Joshua disiksa, di Magelang atau di perjalanan Magelang dan sebagainya, itu sebenarnya patah dengan percakapan Vera sendiri yang mengatakan 1631 itu Joshua sama Vera masih bisa bercakap-cakap. Bahkan Vera menjelaskan ketika cakap-cakap itu, 1631 itu, di seputaran percakapan itu ada sekelompok ADC yang lagi tertawa-tawa, guyonan gitu. Nah, ini juga kami konfirmasi pada akhirnya ketika kami periksa teman-teman ADC, iya. Jadi dari Magelang, mereka ada tempat tongkrongan gitu, capek, habis nyetir mobil, disitulah ngobrol-ngobrol termasuk juga tertawa-tawa dan disitu ada Joshua. Makanya kami yakinkan, karena isinya sudah kemana-mana, Jakak Magelang ada penyiksaan sampai pembunuhan, atau perjalanan ada penyiksaan sampai pembunuhan, kami umumkan bahwa 1631 itu masih hidup, dan di tempat itu ada juga orang kungko-kungko yang lagi tertawa-tawa. Nah, itu memang kami umumkan, itu bahannya bukan dari tim sus, tapi itu bahannya dari Joshua dan Vera komunikasinya. Nah, yang penting, agak detail-detail disini bisa Bapak-Ibu sekalian juga cek, adalah obstruction of justice. Saya menekankan obstruction of justice itu, karena ketika kita mendapatkan banyak data, banyak keterangan, khususnya data digital, itu memang salah satu yang paling kentara banget adalah rekaman, bukan rekaman, rekam jejak digital itu gak hanya HP-nya yang hilang, tapi percakapan jejak digitalnya juga gak ada. Ada beberapa grup WhatsApp, dalam catatan kami ada tiga grup WhatsApp, yang itu dulunya pernah ada, terus gak ada karena HP-nya ganti, terus ada tapi yang 10 ke bawah itu terus gak ada lagi, komunikasi dan sebagainya. Itu yang menurut kami jadi penting untuk dilacak grup WhatsApp itu. Nah, yang berikutnya memang fisik HP-nya juga hilang. Jadi fisik HP-nya ini tiba-tiba gak ada, gak hanya HP-nya Joshua, kalau HP-nya Joshua sampai sekarang juga belum ketemu. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian lihat gambar yang saya ngecek HP itu, yang informasi publik ngecek HP ini, ini yang ditengarai kayak HP-nya Joshua, padahal dari keterangan yang kami peroleh di Jambi, HP-nya Joshua tidak model kayak begini. HP-nya Joshua itu ada Samsung, terus ada HP Cina, ini modelnya gak seperti ini. Ini HP yang seolah-olah ini HP-nya Joshua yang gak bisa dibuka. Nah, HP-nya Joshua kemana, terutama yang Samsung 8 itu, sampai detik ini kami juga gak tahu. Waktu kami dikasih tahu sama pihak keluarga bahwa barang-barangnya belum diberikan, jadi pengantaran jenazah tidak sekaligus pengantaran barang itu, saya langsung komunikasi dengan Pak Kapolda Jambi, minta ini barang-barangnya Joshua sekaligus dikirim gak? Ada Pak Anam, ini di kantor, ada dikasih dos, nanti kalau bisa Pak Anam sama saya ngasih ke keluarga ya, saya bilang, waduh, saya lagi besoknya mau ketemu Prof Mahfud juga, waktu itu sehingga monggo Pak Kapolda Jambi yang memberikannya. Ternyata HP yang penting ini tidak masuk dalam rombongan barang yang diberikan kepada pihak keluarga, sehingga sampai sekarang HP itu tidak jelas keberadaannya, padahal TKP sudah rusak, yang paling penting adalah rekam jejak digitalnya kayak apa. Nah itu terus yang berikutnya yang juga penting, kami juga mendapatkan dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Nah gak bisa dibuka di sini, mohon maaf, biar gak mengganggu proses penyidikan di kepolisian nanti, ini nanti juga akan kami rekomendasikan kepada kepolisian, mungkin juga Pak Polisi pasti sudah punya juga, tapi kami juga punya itu, jadi foto di TKP tanggal 8, paskah kejadian. Jadi kalau kejadian itu, Pak Anam, boleh dong kita lihat, tapi kita rapat tertutup untuk menjaga rahasia. Kalau saya kasih tunjuk saja, gak usah tertutup itu boleh? Tak boleh. Ini kan semuanya juga mau lihat itu, gak bisa parsial begitu. Gak perwakilan, perwakilan begitu. Dibuat tertutup saja, kalau memang mau dibuat tertutup, tapi kalau, sebentar, sebentar, kalau itu bisa mengganggu proses yang sedang berlangsung di kepolisian, saya kira gak ada masalah, itu ditunduk saja. Kepimpinan. Jangan, jangan, kalau, ini pasti akan mengganggu proses penyidikan teman-teman kepolisian. Jadi kalau saya buka, saya buka ke depan, mungkin terbatas, atau kalau gak ya ditutup forumnya. Oke, kalau gitu, lihatkan ke saya, nanti ke kepimpinan, nanti kita informasikan ke teman-teman. Kalau ketutup, teman-teman, kalau kita tertutup, nanti masyarakat bertanya, ada apa? Kalau begitu, gak usah aja pimpinan. Sebentar, gak usah aja dulu. Sul perwakilan fraksi ketua. Gak usah aja pimpinan, biar enak. Itu tutup saja. Terbu. Oke, kalau begitu, simpan dulu aja. Simpan dulu aja pimpinan. Ya, kami mendapatkan foto yang terjadi di tanggal 8 di TKP, pasca persiwa kejadian, pada posisi yang paling penting adalah pada posisi jenazah yang masih ada di tempatnya, di lokasi Duren 3. Tanggal 8, tanggal 8. Tanggal 8 pasca kejadian. Itu kami juga mendapatkan. Terus tadi kalau Pak Topan bilang komunikasi HP dengan HP dan sebagainya, kami juga mendapatkan salah satu yang juga penting adalah perintah untuk terkait barang bukti. Nah, itu supaya dihilangkan, gitu ya. Dihilangkan jejaknya. Itu juga ada. Jadi, apa, di jejak digital itu kami mendapatkan itu. Itulah kami meyakini, ya, walaupun ini belum kami simpulkan, meyakini andanya obstruction of justice, gitu. Jadi, apa ya, ya, menghalangi, merekayasa, membuat cerita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, yang itu membuat kenapa proses ini juga mengalami hambatan untuk dibuat terang-benerang. Tapi, ketika kita mendapatkan berbagai rekam jejak digital itu, itu memudahkan kita semua sebenarnya untuk mulai membangun kembali fakta-fakta dan terangnya peristiwa. Nah, syukur kalau misalnya kemarin kita mendengarkan dari teman-teman penyidik bahwa mereka sudah mendapatkan CCTV, tapi itu di sekuriti, bukan di dalam rumah. Sepanjang yang saya pahami itu di sekuriti, tidak di dalam rumah. Di dalam rumah ada CCTV yang penting, tapi itu tidak berfungsi, karena dekodernya berdasarkan foto yang kami dapatkan juga, itu sudah berantakan. Nah, mungkin kurang lebih itu, Pak BK mungkin akan nambahin kalau diizinkan.